Halo guys Selamat sore kebetulan ini apa call send saya sudah jadi kemarin apa namanya ikut ini ya ikut unar ini saya sudah berjanji pada Mas Arief bahwasannya suruh share ke blognya ya karena saya sudah di jatah satu buah PCB multi BITX multiband jadi ini saya mulai dari unboxing sampai saya rakit saya usahakan saya videokan lalu nanti saya akan share ke blognya Mas Arief untuk informasi ini adalah BITX multiband dimana saya kemarin pesen satu ya makanya jatah satu karena baru dicetak sedikit sama Mas Arief yang di Malang untuk HDR nya sudah sukses ya yang saya buat tapi belum saya upload di YouTube karena keterbatasan waktu dan apa belum juga diedit jadi sambil pelan-pelan ini akan saya rakit juga ya nah ini adalah bentuknya disini wah enak ini disertakan skema ini ternyata ternyata disertakan dengan skema nya ya teman-teman aduh goyang ini adalah komponen kontroler dan LCD nya nah ini ini adalah kontroler kontroler dari ke sisi BITX multiband ini adalah panel LCD nya kecil ternyata ya seperti LCD HP ini dengan ada memori card nya tapi tidak dipakai nanti tinggal di kontrol ini adalah STM32 nya ini STM32 yang versi original ya ada dua kemarin katanya Mas Arief jadi ini kristalnya tidak dipasang ya kristalnya mengikuti untuk dimana ini untuk dibawah ya coba cek dulu nah saya sudah berjanji mau saya upload oh iya ternyata kristalnya dilepas guys ini kristalnya dilepas nanti mengikuti eh di PCP nya jadi hanya menggunakan satu kristal mungkin nanti terus ini adalah komponen-komponennya seperti adik ya karena untuk di 27 meter band katanya pakai adik ini kalau AMS nya ketinggalan guys kemarin saya minta AMS itu di berapa itu tapi tidak apa-apa ini adalah isi kontroler LPF CD4028 eh 402B dan ini adalah indiktar open oke jadi ini adalah PCP nya saya dapat jatahnya satu ini dapat jatahnya satu guys katanya kemarin ini ada revisi jalur ya tapi nggak apa-apa nanti tampil lalu ini adalah skema STM32 nya dan ini adalah skema PITX nya hmm mudah-mudahan jelas ya guys nah disini ini tertera multi-band PITX AGI 101 hmm www.acetronic.com ini MS MS nya belum ada ini saya nanti ini kontrol repasitor lewatnya sini ini ini double layer ya guys ini double layer untuk mixernya sendiri untuk dioda ini nanti pakai adik guys pakai adik ini bisa pakai dioda bisa nanti tinggal oh ini sudah direvisi sama Mas Arief ini ini 10k ini hmm katanya ada komponen yang salah ya nanti tinggal apa namanya pelan-pelan ya guys pelan-pelan ini ada kontrol S meter terus ini nanti ada juga kontrol TX out ya ini bisa di adjust nanti TX out nya sesuai sesuai persis sama di HDR nah ini kaya ini input dari S meter atau full meter terus ini apa ini TDA ini ya ini amplifier nya disini TDA2003 nah ini ada komponen yang diurk-urk ini nanti ada maksudnya ini karena memang ada kesalahan waktu ada kesalahan sewaktu nyetak oke nanti akan saya trial ini sambil lalu sambil nunggu part nya ya nanti yang pertama-tama saya pasang adalah resistor 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 dulu lalu komponen-komponen yang tadi SMD SI ini kebetulan sudah punya nanti saya pasang terus nanti saya akan menghidupkan ininya dulu ya menghidupkan DDS nya dulu jadi ini satu blok dengan DDS ini ya inilah bentuknya seperti ini gitu guys mudah-mudahan tidak kesulitan dalam perakitannya oke cukup sekian dulu nanti yang penting juga di unsboxing tinggal untuk ini SDR saya ya ini juga dari beliau Mas Arief nah ini seperti ini SDR saya yang saya gunakan komunikasi sehari-hari ini saya pakai ini ini kebetulan kemarin tidak umpan PCB nya saya bikinkan sendiri saya kasih lampu jadi bekerja di band 160 sampai 10 meter band tidak usah saya hidupkan ya nanti ada videonya sendiri tuh yang penting sudah jadi ini untuk SDR nya ini kemarin ikut peserta dan akhirnya sudah keluar itu kursen nya yang di grup tuh bravo Charlie Victoria oke guys update perkembangan multi-petek ya ini sebentar nih saya kecilkan dulu ya ini bersama rekan-rekan saya di pangkalan ya ini adalah basecam 6965 ini juga saya menggunakan asus ya kemarin pakai Samsung sudah diambil orangnya masalahnya ini adalah power SDR dalam keadaan menyala dan sekaligus saya mau upgrade perkembangan dari ini ya dari perkembangan dari multi-petek punyanya Mas Heepul Muarif ya ACE Tronic ini sekarang sudah hampir lengkap ya sudah hampir lengkap kurang lebih ya ini sekitar 50% nanti akan saya coba dulu bagian DDS nya ya saya hidupkan karena saya tidak punya AMS 705 saya gunakan 705 ini yang penting sama-sama keluar 5 file karena keterbatasan komponen ini untuk SI 5351 nya belum saya beli saya pasang oh radio mawet gede banget ini silahkan tidak siar itu itu adalah call send saya sudah keluar ya ini tadi eh kertu peserta nih jangan dilupakan ya saya wakbejo kalau nge-break di bawah kalau di atas dengan konsen yang ki galop tuh bravo charlie victoria oke kita ke topik pembahasan saya memancar dengan adaptor itu ya 13,9 jadi kembali ke topik untuk revisi untuk revisi jalur kemarin eh tadi malam diberitahukan mas Arief bahwa ada yang direvisi yaitu di cut jalurnya ya ini di cut jalurnya bagian sini guys nah jadi bagian 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 ini di cut ya guys bagian ini di cut dan bagian resistor yang ini adalah 100 ohm guys yang ini 100 ohm yang bagian ini 120 harusnya tapi saya tidak punya 120 saya kasih 150 kilo ohm nanti tinggal saya melengkapi amplifier nya TDA2003 terus dioda dioda dan nanti saya tidak pakai tarit ya saya pakai ADE nanti saya menggunakan ADE1 supaya nanti lebih stabil di atas ya gitu dan kebetulan nanti akan saya tes DDS nya dulu ini saya sebelum saya tancapkan modulnya saya pastikan ini keluar 3V 3,3V ya gitu oke guys ini perkembangan update nya dan untuk skema yang direvisi adalah bagian ini ya ini 120k ini sudah saya cekat terutu 120k terus bagian yang yang 10k ini diganti 100 oh nggak ya 100 ohm ya itu jadi nanti nilainya itu diganti 100 ohm oke gitu guys di samping rekan-rekan ini adalah perangkat saya sehari-hari yang buat saya komunikasi adalah ini guys ini ss lm rsdr ini juga punya mas arif ini 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 kontrol lokas filternya saya kasih lampu guys untuk menandakan dia bekerja di band mana ini ini dari 10 meter band sampai 160 meter band oke 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 saya kira perkembangan multiple attack nya mungkin nanti siang ya nanti siang ini akan saya nyalakan ya dds nya hanya melengkapi komponen-komponen yang kurang saja ini gitu guys oke oke kita cedah dulu videonya upgrade waktu ini dan di hari minggu kesempatan yang bagus karena mesin last nya sudah jadi semua jadi ini sudah full ade sudah kepasang ini ade one untuk gulungan mixernya ya trivillernya diganti ya di i ya ini sudah full part atau full komponen tinggal ini aja yang belum lengkap ya cd bpf untuk ini saatnya saya menggulung t3 t3 ini akan saya gulung trivillernya trivillernya sudah saya lengkapi semua ini jadi untuk cara saya ya saya lengkapi semua nanti kalau tuningannya kurang bagus atau settingannya kurang bagus tinggal di romba-romba ya nanti siap brodol-brodol semua ya pcb nya ya tapi mudah-mudahan nanti hasilnya bagus karena kalau banyak romba-romba karena kalau banyak romba-romba nanti dipastikan komponen lepas pasang lepas pasang akan mengalami don oke itu banyak sekali ya komponen kerehuri oke kita lanjutkan gurung trivillernya tidak usah saya video kan ya tentunya bagi rekan-rekan sudah oke guys ini adalah pemasangan IC SI5351 ya menggunakan flower karena memang sangat kecil sekali dan hasilnya seperti ini guys hasilnya seperti ini gitu dipastikan tidak konserat ya guys terus arah nomor satunya yang ada titiknya itu ya ya yang ada titiknya itu arah nomor satunya ini dipastikan sudah tidak konserat karena menggunakan flower dia pas dan ini untuk trivillernya sudah saya pasang jadi tinggal pasang controller dan ini IC ampli nya ya TDA nya lalu terus speaker dan lain-lain oke kita jeda dulu oke guys ini di saat saatnya kita mencoba tapi ngopi dulu guys kita cari power supply nya ini apa menggunakan power supply universal yang itu sekitar 5A hanya untuk tes DDS tapi sudah saya lengkapi semua ini ya oke pastikan strom nya di 13-12 dulu ya di 12 volt jadi ini sudah saya pasang nah oh iya controller nya belum ya controller nya belum saya ancapkan bentar guys kontrol nya ini M32 ini harus saya ancapkan disini ini agak sulit oke ini sudah saya pasang ya untuk STM 32 nya harusnya ini menyala ya guys mudah mudah-mudahan tidak menjebluk karena menurut saya saya yakin pemasangannya sudah benar semua ya mudah-mudahan tidak menjebluk lias terbuah akar ini kita coba langsung ke mana ini ke KSU ya saya menggunakan 12 volt ini saya punya 12 volt oke kita tancapkan ground kita tancapkan ke ground lalu ke bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim oke berhasil ya guys mantap sekali guys ini ternyata sudah langsung nyala ini kelihatan ya guys uh mantap ini sudah nyala berarti tinggal pasang dialnya ya dan ini kemungkinan sudah terkalibrasi jelas nggak ini guys ini mudah-mudahan jelas ya ini mudah-mudahan jelas ini sudah terkalibrasi eh posisi masih risip ya ini karena masih hijau oke untuk tegangan berarti sudah benar kita tinggal pasang dialnya dulu sebentar guys kita pasang dialnya dulu oke guys ww iya saya ingin apapunan leluk Sepi guys, kalau barangnya sepi Apa dia terang? panggalan sepi Terima kasih upgrade guys upgrade kristal kristalnya tak coblok loruh guys seplet lokal mudah-mudahan keluarga di Bandung Jadi cenderung ke ofkas itu, ada teman yang berada di presiden tinggi, itu kedua-duanya bisa nambah. Tapi sayangnya kalau ofkasnya itu, kalau keberbarengan dengan yang di matolak, itu kedua-duanya ada di Pulau Seprapat, Radio Apel-Abel di Sino Sari Malang. Selamat datang di Sino Sari Malang. Ya, keberbarengan, Radio Apel-Abel di Malang. Hari ini Anda kembali ditemani oleh saya, Lina. Berikut perita-perita hari ini. Menteri Luar Negeri Tiongkok Wangi hari seminggu hari, secara satu doa, menghadiri ubatan-ubatan yang menurut oleh rakyat di Sino Ayo, mengatakan dan sekarasi dikantikan laku para pihak di Sino Sino Kesehatan, atau itu kursi, yang menyampaikan di Sino Sino. Keperanggilan penandatanganan dan pelaksanaan DOC telah membawa serangan yang penunjuk yang penting. Pertama, penamayan dan kesampingan di Laut Jenderalan merupakan masyarakat di Sino Sino. Seperti ini, bisa ngasih tekan dulu ya, guys. Keperanggilan penandatanganan dan penunjuk yang penting. Terima kasih telah menonton!